Intro Tribuners Kamu pasti tau ya Soal yang sedang ramai belakangan ini Banyak banget bertebaran Di twitter Instagram Banyak dah di social media Jadi sejumlah artis Papan atas ini mengaku Memiliki boneka Yang dipercaya Boneka itu Ada rohnya Jadi boneka itu Kemudian didandanin Dan dilayani layaknya seorang bayi Sungguhan Ada beberapa artis yang punya Dan yang memamerkan Kalau dia memiliki boneka ini Dan dianggap sebagai anak Yang pertama heboh itu Ivan Gunawan Dia memiliki dua boneka Terus ada juga Celine Evangelista Yang katanya udah berapa ya Empat atau lima boneka Dia udah punya Dan boneka itu dikasih nama Yang bener-bener diperlakukan Sebagai seorang bayi Dan anak sendiri Para artis ini meyakini Jika boneka Boneka arwah ini bisa mendatangkan hoki Oke boneka arwah ini Banyak yang menyebutnya Sebagai spirit doll Harga spirit doll pun juga Tidak murah Ada Effortnya Kalau kalian mau membeli Jadi harganya Mencapai jutaan Dan biasanya Seorang kolektor Tidak hanya memiliki Satu boneka arwah Banyak kok Orang-orang di Indonesia Yang memiliki Lebih dari satu boneka Yang ya ini Disebut sebagai Spirit doll ini Selain Rikyoshi Yang kita udah tau Bonekanya macem-macem Dan serem ya Tapi kita juga perlu tau Gimana sih Sejarahnya Maupun fakta-fakta Dari boneka arwah Yang sedang trend Di kalangan artis Di awal tahun 2022 ini Jadi untuk yang pertama Kita harus tau Sejarah dari spirit doll Itu seperti apa So spirit doll ini Sudah ada Sejak zaman dulu Ternyata Dan Banyak bentuknya Gak seperti sekarang ini kan Ada banyak Yang berupa Mirip patung Mirip boneka itu sendiri Dan juga Vudu Kita serem ya Kalau ngomongin soal Vudu Di Roma Boneka dulunya Kerap dipakai Untuk ritual magi Guna terhubung Dengan dewa Atau dewi Begitu pula Yang ada di Mesir Era dulu ya Boneka dipakai Untuk kelepasan spiritual Atau upacara keagamaan Dan you know Kalau zaman dulu ya Tentunya Bentuknya gak kayak sekarang Gitu kan Dulu bentuknya Mungkin lebih simpel Dan juga dibuat Dari Bahan-bahan Yang Masih sangat tradisional ya Nah itu untuk Kilas Sedikit Sejarahnya Terus sekarang ini Ternyata Boneka-boneka semacam itu Sudah dijual di e-commerce Dari film yang melibatkan boneka Seperti Annabelle Jadi semakin banyak Minat terkait boneka arwah Aku ngeliat Annabelle aja Udah merinding Apalagi punya boneka Seperti itu Please Spiridol akhirnya mulai dijual pengguna Secara anonim Disitu seperti Epsi Ebay Dan juga Amazon Dan biasanya Akan dijelaskan Sejarah dari boneka itu Di deskripsi bonekanya itu Dulu pernah dipakai Dulu pernah dimiliki oleh ini Dulu pernah dipakai buat ini Gitu kalinya ya Gak Tambah serem gak sih Kalau seperti itu Kalau di Indonesia mungkin Dari dulu gak terlalu Rame ya Soal Spiridol Atau boneka yang punya arwah Dulu malah kita kenal Namanya Susan Kan itu lucu banget ya Susan sama Kak Arya Enes Nah itu malah buat hiburan Buat anak-anak kecil gitu Itu malah lucu Gak serem Yang ketiga Fakta yang ketiga Yakni dipakai untuk Self-healing Di tahun 2006 Barb Kobe Yang merupakan seorang seniman Membuat sebuah kelas Yang mengajak orang-orang Untuk membuat boneka Menurutnya ini Bisa membantu seseorang Untuk sembuh secara fisik Dan juga mental Kelasnya ini Membuat pesertanya Membuat 4 boneka Obat yang berbeda Jadi Kalau menurutku Ini cuma sugesti aja sih ya Sebuah boneka Bisa dipakai buat safe healing Ini sama aja Kalau kita fastback Ke tahun sekitar 2010-an mungkin ya Yang ada Apa itu Kalung Maupun gelang Yang bisa Membikin Badan lebih sehat Ataupun Bisa menyerap Berbagai macam penyakit Dari tubuh Ini sebenarnya Cuma sugesti aja sih Nah karena Embel-embel Untuk dipakai Safe healingnya ini Maka banyak banget Orang-orang yang Oh percaya deh Kalau boneka ini Bener-bener bisa menyembuhkan mental aku Bisa Bener-bener membawa hoki Aku baca beberapa di twitter Banyak kesaksian yang ngomong kayak gitu Katanya Kalau setelah dia membeli sebuah boneka Spiridol itu Dia kayak ada yang Menyertai Terus Hatinya lebih tenang Terus katanya juga Lebih hoki Dalam segi finansial Dan juga nasib gitu Seperti itu Aku bacanya Tapi juga gak tau Ini juga mungkin Secara sugesti aja sih Kisah seorang kan Beda-beda juga Yang terakhir faktanya Ternyata Spiridol ini Pernah viral Di Thailand Jadi sebelum di Indonesia Spiridol pernah viral Di Thailand Dengan keyakinan Membawa keberuntungan Itu tadi Di Thailand pun Orang-orang Memanjakan Dan memperlakukan Boneka arwah Dengan sangat baik Layaknya seorang anak Biasanya Boneka arwah Akan dibawa Ke seorang biksu Untuk didoakan Dan melakukan Sebuah ritual upacara Ritual ini Dipercaya sebagai Usaha Menghidupkan boneka Atau mengisi Boneka tersebut Dengan roh Ada juga yang Kepikiran misi boneka Dengan roh ya Ini Kalau seperti ini Sepertinya udah Diluar nalar Dan Aduh aku gak Ada waktu Buat ngurusin Seperti ini gitu kan Tapi yang namanya Pemahaman orang Pasti beda-beda Yang namanya Sugesti orang Juga beda-beda Mental orang Juga tentunya Beda-beda Jadi kita Hanya perlu Oh cukup tahu Dan Oh yaudah deh Gitu aja ya Namanya sekarang Juga lagi trend Pasti juga lagi banyak Diomongin Gak tahu trend ini Akan Mungkin hilang Dengan sendirinya Atau justru besok Bakalan muncul Trend yang sama Yang lebih meledak lagi Itu bisa jadi ya Oke Itu soal Sejarah dan fakta-fakta Spiridol Jadi kamu masih Minat gak Beli Spiridol Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa